assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa di channel ilham nyasikin youtuber paling nganu apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja ini adalah hasil tangkapan video dari mounting teleskop kamera samping teman-teman sangat jernih bersih ya padahal ini posisi suri hari dan kita akan perlihatkan ke arah luar teman-teman sudah nampak sore lampu sudah menyala bisa teman-teman lihat ya jernih sekali kita ke arah hutan seperti itu teman-teman sangat jernih ya posisi suri dan ini alhamdulillah untuk pesanan baru saya mau kirim ke salah satu pemesan di kalimantan sana dan minta di video kan hasil kejernihan kameranya seperti apa dan sekarang bisa dilihat seperti ini teman-teman jernihnya ya ini akan lebih bagus lagi kalau dipasang pada unitnya teman-teman nanti akan terlihat retikel dari teleskopnya oke ya sangat jernih dan untuk harga bisa jabri nanti teman-teman ya saat ini ini memang bukan mounting tele terhibat juga bukan termurah akan tetapi ini mounting teleskop samping ter nganu 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 oke kita perlihatkan bagian luarnya ada informasi jam aswat mahrib itu teman-teman bisa dengar ya karena ini posisi sore hari gambarnya sangat bening seperti ini dan akan kita perlihatkan bagian mounting telingnya sekarang saya lepas ini ke arah luar tentunya oke ini saya lepas seperti ini teman-teman ya mountingnya ada karet pelindung matanya dilengkapi dengan pengencang jepitan HPnya teman-teman dan ini bisa di setel sebagaimana selera teman-teman nanti itu ya bening teman-teman kaca super UV nya yang tadi saya pasangkan di mountingnya tuh sangat jernih ya dan ini bagian dari dalamnya seperti itu teman-teman tuh sore hari masih bening seperti ini kincong ya gak kelihatan gelap ini sore hari teman-teman perbedaannya tuh oke ya jernih sekali ini saya temukan desain yang menurut saya ini menurut saya ya ini desain yang paling hmm apa boleh dikata bukan hebat bukan baik juga bukan akan tetapi ini desain yang sudah saya praktekkan saya memakai desain seperti ini untuk acara busukan di sawah di kebun di hutan nyaman karena ini menggunakan pipa paralon yang tidak begitu berat saya desain ringan teman-teman dan ini pun bisa dilepas pasang kalau teman-teman gak suka pakai pelindung mata tinggal dilepas teman-teman mudah kok ini gak dilem tuh tetapi meskipun gak dilem ini gak akan jatuh ya karena saya ukur presisi saya buat dengan teliti dan tentunya prosesnya lumayan agak lama sehingga harus inden untuk saat ini teman-teman harganya berapa nanti saya jantungkan di kolom komentar kalau ada yang nanya harga pengencangannya seperti ini teman-teman pakai obeng ya kemudian nanti jika dipasangkan di mounting dile ini saya kasih lagi sebagai pengganjalnya pakai potongan pipa paralon juga dan di bagian telinya sebelum dipasang ini biasanya agak oblak nanti teman-teman dibalut dengan solatip yang putih itu pertama kemudian kedua pakai solatip yang untuk listrik warna hitam kemudian dilapis solatip yang putih jika oblak teman-teman akan terlebih jika tidak oblak cukup pakai lapisan paralon yang akan saya sertakan disini nanti jadi terbukti bagus itu pakai isolatip jadi hasilnya rapat terus anteng teman-teman ya nah kenapa ini masihlah tidak ditambah tempat japit disini karena saya sudah buktikan di unit saya cukup pakai seperti ini saja sudah kuat teman-teman ya sudah tahu sendiri teman-teman ini bisa lihat video berburu saya itu pakai begini belum pernah ada sejarah HP jatuh itu belum pernah teman-teman kencang terus kita fleksibel tinggal tarik bagian sininya masukkan HP nya atur ke presisiannya kalau sudah ditemukan settingan yang pas ini dikencangkan menggunakan tang teman-teman oke ya tadi yang pesan dari Kalimantan Barat masih apa lupa ini meluncur di tempat situ mas insya Allah nanti kita kemas ya sudah jadi pakai warna black matte kita tidak terlalu mengkilap akan tetapi juga tidak terlalu doff jadi pas hitamnya itu untuk mounting telingnya sebagaimana saya buat di unit cannon ini aman teman-teman kalau narik grendel ini aman jadi tidak nyangkut karena ini bentuknya tidak tebal jadi aman ini sebagaimana saya buat di unit cannon 808 saya buat juga untuk teman-teman yang memesan saya buat seperti ini juga saya kasih model skrup sebagai penguat jadi tidak melulu di lem saja tetapi saya double dengan skrup sebagai pengencangnya diharapkan dengan model semacam ini di samping kuat juga tentunya anti retak begitu ya ketika misalkan teman-teman acara busukan di hutan terus nyangkut pepohonan insya Allah dijamin tidak akan lepas karena kalau cuma modal lem biasanya ini nyangkut di pepohonan ini lepas nanti hp-nya juga jatuh teman-teman sekilas seperti ini saja kalau ada kurangnya saya mohon maaf untuk hasil finishing misalkan kurang bagus seperti ini di awal saya sudah jelaskan ini bukan mounting terbaik bukan pula mounting terhebat bukan pula mounting termahal tetapi juga bukan mounting termurah akan tetapi ini merupakan mounting ter nganu dengan lensa andalan kita lensa super UV teman-teman yang ketika sore tetap bening pagi juga bening tuh bisa teman-teman lihat ya nah itu tetap kelihatan bagus gak gelap dan untuk pantulannya seperti cermin persis teman-teman tuh bisa dilihat ya nah itu seperti cermin persis dan tidak berbayang karena sebetulnya saya ini fokus ke jual lensa super UV saja teman-teman karena akhir-akhir ini banyak yang meminta untuk dibuatkan mountingnya sekalian oke lah saya buatkan dengan desain sebagaimana saya sudah terapkan di unit saya unit Canon 808 bisa teman-teman lihat ini ini persis kayak gini karena sudah aman dari 2019 ini saya buat teman-teman ya persis ini ada skrupnya pokoknya persis ini nah seperti ini hanya saja ini ada perbaikan teman-teman saya gak gak gunakan penjabit ini karena penjabitnya terlalu kencang terus dia gak fleksibel naik turun saya perbaiki dengan penjabit handphone yang seperti ini bisa fleksibel naik turun bisa disetel begitu kalau ini kan gak bisa disetel karena kita ikat pakai kabel test tuh nah ini ketika grendel ditarik pun aman teman-teman gak nyangkut ya ini juga saya desain seperti itu misalkan kok penggunanya ada yang pengguna unit yang sama Canon insya Allah sudah aman grendelnya tidak menyangkut oke demikian saja untuk sekilas tentang mounting telekamera samping sore hari ini semoga bermanfaat terima kasih atas like share subscribe serta komennya di channel ilhamnya masukan youtuber paling nganu 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 saya ngopi dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati